Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat jumpa kembali dengan Channel youtube saya Pada kesempatan pagi hari ini Tepatnya hari Sabtu Tanggal 3 Juni 2017 Saya akan membuat Pot hidroponik Dengan menggunakan botol bekas Minuman Atau air mineral Ya Yang digunakan nanti Dengan sistem wik Atau sistem sumbu Ini botol Minuman yang saya gunakan adalah yang Kapasitas Isi 600 ml Nanti botol ini Akan menjadi media Untuk menanam Berbagai pohon ya Bisa cabai, bisa Kangkung, bisa Sawi dan lain sebagainya Yang Dilakukan secara hidroponik Baiklah pertama Tentunya kita siapkan Botol Bukas minuman Air mineral ini Dan juga kita siapkan Alat-alat seperti gunting Ada solder Ada cutter Cutter Spidol hanya Untuk menandakan saja Kita buang dulu Meraknya ya Supaya nanti kita mudah Dalam memotong Kita Lepaskan Meraknya Kemudian kita Beri tanda Ya Kalau di Botol 600 ml ini Saya ambil Garis yang kedua Yang dari bawah Yang dari Garis satu Yang dari dua Kita Kasih tanda saja Ini garisnya Yang akan kita Potong Karena nanti Sebagian Akan menjadi Media tanamnya Sebagian nanti Akan ada Penampung Nutrisi Ini kita sudah Beri tanda Yang akan kita Potong Ya Dan kita potong Menggunakan cutter Pelan-pelan saja Hati-hati Terkena tangan Potong Ya Kira-kira seperti ini Sudah terpotong Dua Dimana nanti Yang bagian Dan tutupnya ini Kita letakkan di Apa namanya Di atasnya Seperti ini Cuma Dari beberapa tutorial Yang saya lihat Seringan ini Tidak stabil Ya Karena memang Yang atas ini Lebih Kecil Daripada yang bawah Lebih besar Sehingga tidak stabil Maka disini Akan saya Gunting Bagian bawahnya Atau bagian Penampung nutrisinya Empat bagian Seperti ini Digunting Sekira-kira 10 cm Atau 15 cm Seperti ini Kita gunting Empat Sisi Ini tujuannya Untuk memegang Agar Botol Bagian atas Tidak goyang Nah ini Kemudian Sisi berikutnya Juga sama Kita gunting Ya terserah Ya terserah ya Kalau Anda mau Menggunting Lebih banyak Silahkan Atau juga tidak Digunting Tapi tujuannya Hanya untuk Ini stabil Coba kita lihat Setelah kita gunting Ya Maka ikan Dudukannya Akan menjadi Sangat stabil Kuat Tidak Tidak Goyang Seperti ini Sangat stabil Kemudian Pada bagian Bawah Ini Kita Akan Lubangi Tujuannya Apa Untuk Memberikan Udara Atau Oksigen Pada Akar Tidak Menutup Kemungkinan Juga Apabila Pohonnya Besar Akar Bisa Keluar Melalui Celah-celah Yang kita Buat Pada Pinggiran Botol ini Kita Lubangi Seperti ini Dengan menggunakan Solder Soldernya Sudah Kita Panaskan Kira-kira Tiga lubang Kita Lubangi Seperti ini Supaya Akarnya Mendapat Oksigen Yang cukup Karena Nanti Pada Saat Aplikasi Posisi Posisi Adalah Di Dalam Di Dalam Penampung Nutrisinya Yang Berada Pada Bagian Bawah Kira-kira Seperti Ini Lalu Bangi juga pada bagian tutup kita lubangi ini untuk meletakkan kain panel nanti karena kita akan menggunakan sistem wick kita lubangi bagian tutupnya seperti ini dengan menggunakan solder kira-kira seperti ini supaya kain panel juga bisa masuk kemudian pada wadah penampung nutrisi yang ada di bawah juga kita berikan lubang ini kalau dilihat juga kita berikan lubang untuk lubang bagian bawah itu batasnya adalah bagian atas leher tutup botol bagian atasnya tutup botol jadi kira-kira disini kita lihat botolnya tutup botolnya bagian atasnya disini tujuannya juga apabila nutrisi terlalu penuh maka dia akan keluar jadi tidak membasahi akarnya untuk bagian atasnya atau bagian bawahnya kita lubangi cukup dua lubang dari sini ya di bagian leher atas kita meringkar saja kira-kira 10 cm atau 7 cm ya meringkar nah seperti ini kemudian atasnya kita tambahkan ini untuk juga sirkulasi agar udara dari luar botol bisa masuk ke dalam seperti ini kita berikan lubang untuk sirkulasi udaranya ya sudah ini ada kalau dilihat ini lubang penampung nutrisi yang sudah kita buat dengan solder ini juga lubang untuk sirkulasi udara untuk akar ya nah seperti ini sudah kuat tidak tidak goyang ya jadi mantap dudukannya baru kemudian kita siapkan sumbu flanel ya ini ada flanel yang memang sudah dipotong-potong ya kita ambil yang agak panjang sedikit nah ini sumbu flanelnya kita masukkan ke dalam tutup botol agar mudah kita buka ya karena ini panjang tutup botol apa sumbu flanelnya kita lipat jadi dua kira-kira seperti ini kita lipat ini ada di bagian bawah yang bagian untuk menyerap nutrisi tanaman kita pasang kembali tutupnya ya seperti ini kita tutup kencang nah inilah eh pot hidroponik dengan menggunakan botol bekas air mineral nanti kita akan praktekan bagaimana cara menanamnya kita isi nanti dengan arang skam pada bagian sini kemudian pada bagian bawah kita isi dengan nutrisi mudah-mudahan bermanfaat untuk anda yang ingin membuat tanaman hidroponik sederhana terima kasih atas perhatiannya saya baru buat dua buah ada dua buah ada dua buah terima kasih sampai jumpa kembali di video saya berikutnya selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih